Berkah ada 5 bantuan sosial tunai yang cair Nomor 3 paling ditunggu-tunggu oleh keluarga penerima manfaat Nah seperti apa beritanya dan bantuan apa saja yang akan diseluruhkan Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nora Vlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengempirakan bagi keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah di Indonesia Karena berkah ada 5 bantuan sosial tunai akan cair Nomor 3 adalah paling ditunggu-tunggu oleh keluarga penerima manfaat Nah bantuan seperti apa dan bantuan apa saja yang akan diseluruhkan oleh pemerintah Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nora Vlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nora Vlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rejeki kalian lancar jaya Baik sahabat sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Perlu kita ketahui bersama setelah melakukan rapat secara tertutup Antara Presiden Republik Indonesia dengan Kementerian Sosial Dan juga Kementerian Keuangan Republik Indonesia Menetapkan ada 5 bantuan sosial tunai yang akan dicairkan Nomor 3 adalah bantuan yang paling ditunggu-tunggu oleh keluarga penerima manfaat Bantuan apa saja yang akan diseluruhkan Mari kita simak bersama-sama satu per satu Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja untuk kebantuan sosial yang pertama Untuk bantuan sosial yang pertama adalah teman-teman semuanya Yaitu adalah bantuan sosial tunai Untuk yang memiliki komponen pendidikan Yaitu adalah program Indonesia Pintar Jadi bantuan sosial program Indonesia Pintar Telah memasuki untuk termin kedua teman-teman semuanya Yaitu mulai diseluruhkan pada tanggal 10 kemarin ya teman-teman semuanya Kemudian untuk batas akhir aktifasi rekening adalah pada tanggal 30 Juni Jadi jangan sampai melewati batas aktifasi rekening Apabila teman-teman semuanya yang memiliki komponen pendidikan Akan diseluruhkan untuk program Indonesia Pintarnya Nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan notifikasi Apabila ada saldo masuk ke kartu Indonesia Pintar teman-teman semuanya Yang bisa dicek lewat pip.kemedikbud.go.id Tertera akan ada notifikasi Saldo sudah masuk pada tanggal sekian Yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nantinya apabila sudah ada notifikasi Maka teman-teman semuanya bisa langsung datang ke bank penyalur Baik itu bank BRI untuk jenjang SD dan SMP Untuk bank BNI adalah jenjang SMA dan SMK Nanti untuk jenjang sekolah dasar akan mendapatkan 450 ribu rupiah Kemudian jenjang sekolah menengah pertama akan mendapatkan 750 ribu rupiah Dan untuk jenjang SMA dan SMK akan mendapatkan 1 juta rupiah Kemudian kita ke bantuan sosial yang kedua Bantuan sosial tunai adalah bantuan sosial BLT Dana Desa Bantuan BLT Dana Desa atau bantuan sosial miskin ekstrim Akan diprediksi untuk penyeluruhan bantuan sosial BLT Dana Desa Akan berakhir datang ya teman-teman semuanya Nanti bagi teman-teman semuanya sudah masuk ke dalam musdes atau sawarah desa Pada kesempatan yang lalu Kemudian sudah ditetapkan sebagai penerima Maka akan mendapatkan bantuan sosial yang akan langsung dirapel 3 bulan sekaligus Dan KPM akan mendapatkan bantuan sosial tunai 900 ribu rupiah Untuk 3 bulan sekaligus Jadi peraturan terbaru untuk penyeluruhan bantuan sosial BLT Dana Desa adalah 3 bulan sekaligus ya teman-teman semuanya Akan mendapatkan 900 ribu rupiah Kemudian kita ke bantuan sosial tunai yang ketiga Yang akan disalurkan adalah bantuan sosial yang ditunggu-tunggu oleh keluarga penerima manfaat Di berbagai wilayah di Indonesia Yaitu adalah bantuan BPNT Alhamdulillah sudah mayoritas di aplikasi 6NG online Untuk bantuan sosial BPNT Akan ada saldo masuk untuk bantuan sosial BPNT Namun memang ada beberapa yang tidak lolos untuk pengecekan rekening Artinya Akan ada notifikasi gagal on SPA nantinya Apabila teman-teman semuanya tidak lolos untuk pengecekan rekening tersebut Kemudian teman-teman semuanya Memang di berbagai wilayah di keselama Di aplikasi 6NG sudah SP2D Dan di aplikasi Cek Bansos sudah berubah Dan keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sosial tunai Senilai 400 ribu rupiah Kemudian kita ke bantuan sosial tunai Yang keempat adalah bantuan sosial permakanan bagi lansia dan disabilitas Bantuan sosial permakanan akan dibagikan setiap hari Dua kali dalam satu hari Yaitu untuk pagi ketika sarapan dan juga untuk sekitar makan siang Nanti juga akan diberikan bantuan berbentuk makanan Yaitu antara lauk bauk Kemudian nasi dan juga air mineral Bantuan sosial tersebut yang tadinya hanya 21 ribu rupiah per hari Kini menjadi 30 ribu rupiah per hari Karena Kementerian Sosial Republik Indonesia Menetapkan untuk bantuan sosial permakanan adalah penting Bagi kemaslahatan bagi lansia tunggal Dan juga disabilitas tunggal Yang sudah tidak lagi memiliki keluarga dalam keluarganya Jadi penting sekali bagi pemerintah Untuk mengapresiasi bagi para lansia dan disabilitas Yang sudah tidak memiliki siapa-siapa dalam satu kartu keluarga tersebut Kemudian bantuan sosial yang kelima atau yang terakhir Adalah bantuan sosial KJP Plus Yang diperuntukkan bagi masyarakat DKI Jakarta Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima KJP Plus Akan dimulai penyeruan bantuan sosialnya Tentunya semua bantuan sosial KJP Plus Sudah mulai tersalurkan kepada siswa-siswi Yang berada di Pemprov DKI Jakarta Saya ucapkan selamat bagi yang sudah mendapatkan bantuan sosial KJP Plus Semoga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari Bagi keluarga penerima manfaat tersebut Nah itulah teman-teman semuanya Ada 5 bantuan sosial yang akan disalurkan Bantuan sosial dari pemerintah tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Apabila bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini